Intro Pemirsa warga masyarakat Floba Mora NTT Sekotasorong dihimbau untuk menjunjung kebersamaan dan persatuan serta tindak terprovokasi dengan berbagai informasi yang tidak benar terkait kekisruhan internal pasya digelarnya musyawara besar organisasi beberapa waktu lalu Warga masyarakat Floba Mora NTT Sekotasorong dihimbau untuk menjunjung kebersamaan dan persatuan serta tindak terprovokasi dengan berbagai informasi yang tidak benar terkait kekisruhan internal pasya digelarnya musyawara besar organisasi beberapa waktu lalu Langkah rekonsiliasi internal pun akan dijejaki kepengurusan organisasi guna menyadakan berbagai kesalahpahaman yang terjadi kini Harap kepada seluruh masyarakat NTT yang di Kota Sorong jangan terpecah belah dengan isu-isu sesat yang disengaja dilempar oleh segelintir-segelintir orang yang ingin membuat rumah besar masyarakat NTT ini menjadi koyak karena sampai hari ini kita semua sama-sama sudah bersepakat bahwa secara idealisme kita mungkin bisa berbeda pandang tetapi secara kultur kita adalah satu masyarakat NTT kita saling menguatkan, saling menjaga, dan saling merawat rumah besar NTT ini karena pada akhirnya yang diurus oleh kerukunan ini bukan tentang berapa banyak aset yang kita miliki berapa banyak harta yang harus kita kelola tetapi yang akan kita urusi adalah berapa banyak orang yang berkonflik secara sosial berkonflik secara hukum ataukah kemudian resolusi-resolusi apa resolusi konflik apa yang harus kita ambil ketika terjadi gejelak-gejelak sosial yang melibatkan keluarga besar Nusa Tenggara Timur di Kota Sorong sebagai Ketua Umum Ikatan Program Lobo Morat Terpilih tentu pekerjaan rumah saya adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi-rekonsiliasi dengan saudara-saudara kami yang saat ini berada menyatakan berseberangan dengan kami tetapi saya meyakini bahwa ini adalah sebuah dinamika yang harus sama-sama kita hormati sama-sama kita hargai dan saya meyakini bahwa kita semua pasti akan sampai pada proses di mana kita kembali bersama-sama membesarkan rumah kita ini Anggrini Sumbung, Jawa M. Channel Terima kasih